Welcome to our channel Tidak semua orang menyukai ketinggian, tapi akan ada segelintir orang lainnya yang terobsesi melampaui batas sebelumnya. Kurang lebih demikianlah gedung pencakar langit terus bermunculan. Akan ada yang tinggi, namun yang lebih tinggi juga bermunculan tak kalah banyaknya. Nah, kali ini, data fakta akan hadir dalam ulasan seputar Jeddah Tower yang disinyalir akan menggeser posisi Burj Khalifa sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video rekatif lainnya dari data fakta. Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaya akan cadangan minyak, serta jangan lupakan bahwa negara monarki ini banyak dituju oleh umat muslim karena statusnya sebagai kota suci. Sehingga, tidak berlebihan rasanya jika negara tersebut berpikir untuk menghadirkan bangunan yang sifatnya ikonik, laiknya Eiffel di Paris dan Sydney Opera House di Australia. Namun, pada akhirnya, menghadirkan gedung pencakar langit yang menandingi Burj Khalifa adalah apa yang dipikirkan oleh negara petrodolar tersebut. Demikianlah, ide-ide mengenai Jedha Tower hadir memenuhi ekspektasi orang-orang akan kebutuhan bagi sebuah negara kaya dan liberal di Timur Tengah. Tidak main-main, menukil situs resmi Jedha Economic Company, rancangan yang juga dinamai Kingdom Tower tersebut, disebut akan menjadi keajaiban dunia yang baru. Hal tersebut lantaran tingginya akan melebihi 1 km dan menempati total area seluas 530 ribu meter persegi. Bahkan, pada awalnya, Jedha Tower direncanakan memiliki ketinggian 1,6 km. Namun, karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan, membuat ambisi tersebut harus terhenti di angka 1 km saja. Selain itu, Jedha Tower dalam perencanaannya akan memiliki 200 lantai dengan 59 elevator, 54 single deck dan 5 double deck elevator. Deck observatoriumnya bahkan akan menjadi yang tertinggi di dunia, yakni 652 meter di atas permukaan laut, serta lift khusus yang akan naik hingga 660 meter di atas permukaan laut. Di mana, pada ketinggian ini, kalian akan mulai merasakan perbedaan tekanan udara. Karena itu, elevator hanya akan memiliki kecepatan 35 km per jam, yang mana kecepatan tersebut tidak bisa ditambah demi alasan perbedaan tekanan udara yang dapat menimbulkan rasa mual. Lebih jauh, Jedha Tower juga didesain untuk lokasi perkantoran, hotel super mewah, dan apartemen. Kemudian, akan ada sebuah tempat terbuka pada ketinggian 697 meter bernama Sky Terras yang menghadap ke Laut Merah. Bagaimana? Apakah fakta-fakta tersebut belum membuat kalian tercengang? Jika iya, mari kita melanjutkan ke hal-hal yang tak kalah spektakuler. Fakta bahwa kawasan Jedha memiliki suhu tinggi yang kadang mencapai 50 derajat Celcius di musim panas, membuat mereka harus memikirkan cara agar suhu tersebut lebih mudah diatur. Dari sanalah kemudian, eksterior menara ditutupi dengan kaca berteknologi tinggi mulai direncanakan. Konduktivitas rendah untuk mengurangi daya digunakan oleh sistem pendingin udara, karena dari ketinggiannya menara Jedha akan menawarkan pemandangan kota dan laut yang indah dari teras luar ruangan. Lalu, siapa saja orang-orang dibalik proyek spektakuler ini? Sebagaimana rilis detik seperti finance yang mengutip Arch Daily, pada pertengahan 2013 lalu, Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Talal menginisiasi Jedha Tower. Dengan modal 1,23 miliar USD atau sekitar 11,6 tiliun rupiah, Al-Walid meminta salah satu kelompok usahanya, Jedha Economic Company yang dikuasai Kingdom Holding Company, untuk membangun menara dengan ketinggian seribu meter. Dari sini, Jedha Economic Company pun bekerja sama dengan perusahaan asal London, Tim McKinnon AC Harris. Nah, demi terujudnya cita-cita tersebut, arsitek asal Chicago, Adrian Smith dari firma Adrian Smith plus Gordon Gill Architecture atau IS plus Gigi pun digayat. Sementara untuk desain yang dipilih, inspirasi itu datang dari bentuk tanaman gurun dengan gaya Neo Futurism Megatel Skyscraper, di mana tiga sayap bangunan akan berhenti pada ketinggian yang berbeda, meruncing pada sudut yang berbeda, dan tampak seperti puncak menara tiga bagian. Di sisi lain, bentuk tersebut juga mengacu pada desain yang sangat fungsional. Ya, bentuk segitiga aerodinamis pada bagian luar yang miring akan membantu mengurangi dampak gaya lateral angin pada struktur, ditambah bentuknya terbalik pada bangunan, juga turut meningkatkan stabilitas bangunan dengan struktur meruncing ke atas. Selanjutnya, serangkaian balkon akan muncul dari fasad bangunan, memberikan elemen outdoor yang sejuk bagi penghuninya. Hal ini juga akan menaungi permukaan menara dengan mengurangi kontak matahari langsung. Sesaat setelah direncanakan, pengerjaan fondasinya pun dilaporkan selesai pada Desember 2013. Terdapat lima fondasi di atas 270 tiang pancang dengan diameter masing-masing 1,8 meter, yang mana kedalamannya mencapai 105 meter. Kedalaman tersebut dipastikan harus bisa menahan air laut yang masuk ke dalam tanah di mana fondasi berada. Pemancangan di atas tanah konstruksi dimula pada akhir 2014, dan seperti gedung pencakar langit pada umumnya, dibutuhkan banyak beton. Sekitar 1 juta meter kubik beton dengan bagian dinding inti adalah perkiran lainnya yang mengwarnai pembangunan proyek ini. Sebuah informasi juga menyebut bahwa struktur masif akan berisi 80 ribu ton baja. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimanakan nasib jidataur selanjutnya? Nyatanya, memang benar bahwa pengerjaan telah dilakukan sejak 2013 dengan harapan semuanya akan rampung pada 2020. Namun, berbicara selalu lebih gampang dibandingkan merealisasikannya. Pasalnya, pada akhir 2018, Al-Walid bin Talal dan Bakar bin Laden selaku investor utama dalam proyek ini terseret dalam operasi anti-korupsi oleh kerajaan Arab Saudi. Hingga pada akhirnya, pengerjaan pun dihentikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pembangunan jidataur syarat akan masalah dan kontroversial. Sebut saja keberadaan tenaga kerja, pasokan material, hingga isu pendanaan. Sekedar mengingatkan, meski Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaya akan minyak, tetap saja mereka memiliki tanggungan yang banyak. Bahkan, negara terbesar di semenanjung Arab tersebut harus berhutang untuk memenuhi anggarannya. CNBC melaporkan, Arab Saudi menerbitkan obligasi yang berhasil menarik dana sebesar 41,25 miliar rial atau 154 triliun rupiah pada April 2018. Sementara, di tahun 2019, Arab Saudi mengalami defisit sebesar 131,5 miliar rial atau 493 triliun rupiah, serta menambah utang menjadi 657 miliar rial atau 2.466 triliun rupiah. Jika ditanya mengenai kondisi Jeddah Tower saat ini, maka jawabannya bisa kalian lihat melalui kerangka berikut. Sebuah struktur yang tidak utuh setelah pembangunan dihentikan pada tahun 2018 lalu. Pembangunan Jeddah Tower adalah bagian dari visi Arab Saudi 2030 di mana negara tersebut berencana untuk meningkatkan status ekonomi dan mengurangi ketergantungannya pada minyak. Hanya saja, hingga tahun terus berganti, penyelesaian gedung tersebut belum menemui titik terangnya. Bagaimanapun, nasib kelanjutan pembangunan menara hanya akan diketahui oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, jika benar-benar terwujud, maka Burj Khalifa harus siap melepas gelarnya mengingat selesai yang disiapkan oleh Jeddah Tower lumayan besar yakni sekitar 172 meter. Jadi, menurut kalian, bagaimanakan nasib Jeddah Tower selanjutnya? Bisakah ia mendandingi Burj Khalifa? Ataukah memang benar bahwa pembangunannya hanya akan terhenti sampai di sini?